Pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, kurang lebih jam 10, pelaksanaan pembinaan Daikab Sipas, saya nyanyakan dimulai. Terima kasih. Pelatihan tersebut diawali dengan deklarasi anti-hox. Hadir dalam deklarasi tersebut, Abdullah Syam, Ketua Umum DPP LDII, yang selanjutnya menandatangani deklarasi anti-hox. Menurut Bahrudin, Ketua DPW LDII Jawa Barat, pelatihan ini akan mencetak 5.000 kader Daikab Sipas se-Jawa Barat. Pelatihan ini, sekarang ini adalah angkatan pertama. Dalam dua bulan ini, dua bulan ke depan, itu kita akan bentuk atau kita akan wujudkan sebanyak 5.000 kader Daikab Sipas seluruh Jawa Barat. Kita kembangkan green da'wah. Green da'wah itu bagaimana da'wah yang bisa menyejukkan. Jadi bukan da'wah yang sepatnya provokator. Jadi bagaimana si penerima da'wah ini masyarakat bisa menerima dengan tenang, dengan nyaman. Nah ini yang kita kembangkan sesuai dengan hasil keputusan munas, jadi ini dikembangkan dengan da'wah yang menyejukkan. Para peserta pelatihan Daikab Sipas mendapatkan materi tentang peran penting da'i dalam masyarakat. Para pemateri diantaranya dari MUI, FKUB, Kesbangpol, dan Kemenag. Agar peran da'i diterima oleh masyarakat, maka da'i harus memiliki sifat akhlakul karimah, serta menyampaikan pesan yang sejuk, yang bijaksana, dan cerdas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP LDII, Iskandar Siregar. Semua da'i itu harus menonjolkan, menampilkan karakter yang akhlakul karimah, yaitu budi pekerti yang mulia. Dengan budi pekerti yang mulia, sehingga dengan lingkungan bisa terjalin kerjasama kerukunan dan kekompakan. Itu pandai menyampaikan pesan-pesan, maka sampaikanlah selalu pesan-pesan yang sejuk, yang bijaksana, dan cerdas, sehingga menggunakan media sosial supaya bijak dan cerdas dan santun. Perlu semua jajaran pengurus dan warga elik kiranya melek media. Melek media maksudnya mampu memanfaatkan media dengan bijak, sehingga bisa bermanfaat untuk diri pribadinya sendiri maupun untuk lingkungannya.